Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Hari kedua menjabat Menteri Agama, Yakut Kholil Kaumas mengunjungi Misa Malam Natal di GPIB Immanuel Kompleks Kota Lama Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan mendadak itu mendapat sambutan sukacita dari pihak gereja dan jemaat yang sedang merayakan Natal dengan protokol kesehatan. Kunjungan ini merupakan kunjungan Perdana Yakut sebagai Menteri Agama. Mereka masih bergabung dengan manusia. Dan yakinlah, baik-baik saja, saya adalah agama yang memilih Indonesia, bukan hanya memilih satu agama masyarakat. Gereja yang juga disebut Gereja Belenduk ini dipilih Menteri Agama Yakut karena menjadi gereja Kristen tertua dan terkait sejarah agama Kristen masuk ke Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Saya kira bahasa ini Menteri Agama untuk semua agama, bukan hanya untuk satu agama saja. Maka saya malam ini mengunjungi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang merayakan Natal dan ikut berbagi kebahagiaan dengan mereka. Saya menyampaikan pesan kepada saudara-saudara yang sedang merayakan Natal, mari kita berganding tangan. Mari kita jadikan agama ini sebagai sumber inspirasi untuk membuat kedamaian, untuk menyebarkan kasih sayang. Mari kita tinggalkan jauh-jauh anggapan bahwa agama itu menjadi norma konflik bagi yang berbeda. Usai pelantikan yang serat terima jawatan sebagai Menteri Agama, Yakut Holil pun mengunggah video ucapan Selamat Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbagia. Atas nama pemerintah maupun sebagai pribadi, saya mengucapkan salam dan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani di Indonesia. Natal tahun ini mengusung tema, Mereka akan menamakan dia Immanuel. Namun peringatan lahirnya Yesus Kristus tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita, keyakinan umat Kristiani itu punya makna bahwa dalam masa-masa sulit sekalipun, penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa beserta dengan kita, memimpin dan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit. Video ini juga diunggah di akun media sosial Menteri Agama Yakut Holil yang terlihat kerap memperbarui konten media sosialnya dengan kegiatan ataupun buah pemikirannya. Ucapan Selamat Natal dari Menteri Agama yang baru dilantik itu mendapat respon positif dan ucapan terima kasih dari netizen pengguna media sosial. Ucapan Menteri Agama kali ini dianggap berbeda dengan yang sebelumnya. Harapan Menteri Agama bagi semua agama itu pun merebak di lini masa kepada Menteri Agama yang kerap bisa bagus Yakut itu. Tim Liputan Metro TV Ya, pemusaha banyak respon positif dengan pemilihan Menteri Agama baru Yakut Holil Kaumas, terutama terkait toleransi umat beragama dan radikalisme. Bagaimana kah sosok Menteri Yakut di mata tokoh agama sudah bergabung dari luar studio tokoh Katolik Indonesia Romo Beni Susetyo dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR bidang agama Aceh Hasan Syazili. Selamat malam Romo Beni dan selamat malam Kang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Romo Beni, selamat Natal kami ucapkan untuk Romo Beni dan juga umat Kristiani yang merayakan Natal pada hari ini. Romo Beni, apa kesan pertama ketika Anda tahu Menteri Agama dipegang Yakut yang sebelumnya menjabat Ketua GP Ansor? Ya, saya pesan terpertama ya saya agak kaget ya. Dan ini berarti keberanian Presiden ya untuk menunjuk figur Menteri Agama untuk semua agama. Kita tahu sosok, Gus Yaakob ini kan sosok pengayom, pelindung, dan kita tahu bagaimana Ansor dan pansernya itu setiap kali ada perempan dari pesan, perempan dari agama, itu siap sedia. Dan kita lihat pengorbanan panser yang ada di Mojokat. Ya, toh itu kan sebagai simbol bagaimana mereka mengembangkan dunia untuk nilai kemanusiaan. Maka untuk membalikan kembali marwah Kementerian Agama bagi, Kementerian Agama bagi milik semua terbukti. Dan pikiran-pikiran dia adalah pikiran Gustur. Jadi dia ini new Gustur lah. Ketika dia mengatakan agama menjadi inspirasi batin, bukan menjadi aspirasi kepentingan politik untuk merebut kekuasaan saat, saya melihat ini pikiran-pikiran Gustur dan pikiran bapaknya. Dan saya kenal baik dengan bapaknya bagaimana Kay Kolil ya, Mbak Kolil yang disebut oleh Gustur, itu kan pendiri PKP yang ingin mengembalikan kembali agama itu menjadi agama kemanusiaan dan persaudaraan. Sehingga ada Watonia Basarya, Watonia Isania, dan itulah perwujudan persaudaraan. Dan saya seringkali ke tempat itu, saya bisa melihat bahwa figur ini sangat cocok dan tepat, karena kita menghadapi situasi interansi yang semakin hari semakin merebak, dan ini membutuhkan figur yang bisa menyatukan keragaman dan kemajukan. Ya, Romo Beni, sebelum kita ke Kang Aceh, satu pertanyaan untuk Romo Beni, kalau dari narasi dalam ucapan Selamat Natal yang kemudian viral di sosial media, apa yang beda sih sebetulnya? Dan bagaimana kemudian respon dari Anda sendiri terkait dengan ucapan ini? Ya bedanya itu pada sosoknya ya. Karena sosoknya itu memberi kepastian jaminan, peneguan, bahwa dia memang milik semua agama. Karena apa? Karena perbuatan perilaku sejak dia mulai ansor sampai jadi banser, kemudian jadi ketua. Ansor itu sudah jelas perilakunya. Bahkan ketika dia ketemu dengan Pop Franciscus, dia mengusulkan sebuah bagaimana membangun persaudaraan sejati di antara umat manusia. Dan untuk bagaimana membangun perdamaian dunia. Nah, jadi dari sosoknya itu orang menjadi yakin bahwa apa yang dikatakan itu dilakukan. Karena sosoknya sudah teruji dan rekam jejaknya itu sudah ada. Sehingga ini menurut saya terobosan di mana Presiden berani mengambil suatu menteri yang memiliki pijaan akal kultural yang kuat, karena dia ini mau tidak mau kultural nadadu ulama, dan dia adalah anjuj anak dari Kiai Besar. Dan ini bisa menyatukan ya, menyatukan bagaimana umat beragama itu untuk membangun agama itu menjadi inspirasi bubatin, bukan menjadi aspirasi, penting yang politik praktis kekuasaan semata kekuasaan yang selama itu memang oleh Gus Yakut dikoreksi. Baik, kita ke Kang Aceh. Kang Aceh, apa respon dari Komisi 8 DPR RI terkait ini, terkait kemudian responnya sangat positif terhadap ucapan selamat natal dari seorang Menteri Agama baru? Ya, pertama kita harus letakkan bahwa pemerintah dalam konteks ini adalah Menteri Agama, memang seharusnya dapat melayani semua agama. Saya kira itu adalah perintah dari konstitusi. Di mana di dalam konstitusi kita disebutkan bahwa negara wajib melindungi warga negaranya dan memberikan kebebasan bagi pemeluk-pemeluk agamanya. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Menteri Agama yang baru, yang kebetulan beliau adalah sahabat saya sesama pengurus Gerakan Pemuda Ansor pada periode yang lalu dan sekarang beliau dipercaya menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, telah menunjukkan satu sikap yang memang saya kira sikap yang inklusif di dalam kehidupan keagamaan kita. Jadi saya kira dalam konteks kehidupan bernegara yang menjadi ranggasan dan rujukannya adalah konstitusi kita. Dalam kaitan itu, saya kira apa yang dilakukan oleh Gus Yakut, beliau menyampaikan ucapan selamat terhadap perayaan Natal sekarang ini, tentu saya kira sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh beliau dan negara wajib memfasilitasi bagi kehidupan keagamaan, agamaan manapun yang memang diakui keberadannya di Indonesia ini. Baik. Yang jadi pertanyaan saya tentunya ke Kang Aci adalah apa sebetulnya PR atau pekerjaan rumah berikutnya yang akan harus diselesaikan oleh Menteri Gus Yakut ini. Nanti kita akan ulas usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami, front time, segera kembali. Yang saya rasakan adalah kaget. Karena dalam mimpi yang paling liar saya tidak pernah membayangkan menjadi Menteri Agama. Yaitu bagaimana membuat agamaku sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agamapun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Bagaimana Gustur berseloroh soal Kementerian Agama? Gustur mengatakan yang diulang oleh Pak Lokman Hakim, Kementerian Agama itu seperti pasar. Semua ada kecuali agama. Mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Pasti yang ada pemotor-pemotoran dari kemudian Agama yang akan berbeda dari masa-masa sebutnya. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Kita langsung saja kembali berbincang bersama Kang Aceh. Kang Aceh, menurut Anda apa saja pekerjaan rumah Menteri Agama yang harus segera diselesaikan ke depannya? Ya, menurut saya yang paling penting sebetulnya adalah harus segera untuk sosialisasikan apa yang dikenal dengan istilah moderasi beragama. Kita tahu bahwa pada periode sebelumnya juga soal moderasi beragama juga menjadi salah satu hal yang terus disemai di dalam kehidupan keagamaan kita. Yang kedua, saya kira potensi-potensi bagi munculnya perbedaan pandangan di dalam kehidupan keagamaan kita, saya kira tetap masih ada. Dan itu kalau tidak diselesaikan untuk kemudian dicarikan dengan jalan dialog, dengan jalan damai, saya kira pemerintah, kementerian agama harus membuat early warning system ya. Tentu dengan pendekatan yang lebih dialogis di dalam konteks penyelesaian berbagai macam kemungkinan-kemungkinan terjadinya adanya perbedaan-perbedaan di dalam pandangan keagamaan. Nah, kita tahu bahwa potensi tersebut saya kira masih ada ya. Misalnya soal potensi bagi timbulnya perbedaan soal pendirian rumah, ibadah, kemudian pada tingkat yang lebih ekstrim lagi kita masih melihat bahwa masih adanya pihak yang memaknai agama secara ekstrimistis, itu sesuatu yang nyata ya. Sehingga inilah yang kemudian bisa menimbulkan potensi konflik yang harus diselesaikan tentu dengan satu pendekatan yang lebih humanistik, yang lebih pendekatan yang lebih persuasif gitu ya, agar potensi-potensi bagi timbulnya konflik itu menjadi terselesaikan dengan cara-cara yang lebih beradab gitu. Nah, selain itu, saya kira yang penting juga untuk dibenahi adalah soal reformasi di dalam kehidupan birokrasi di Kementerian Agama sendiri, itu harus menjadi titik penting, karena kita tahu bahwa Kementerian Agama ini kan salah satu di antara urusan yang ditangani secara sentralistik gitu. Dari atas sampai ke bawah, sampai ke tingkat penyuluh keagamaan, itu Kementerian Agama memiliki aparat yang begitu sangat banyak ya. Nah, ini harus diberikan satu kesadaran tentang moderasi beragama. Di samping memang menurut saya masih banyak PR seperti keberpihakan terhadap pendidikan keagamaan yang sejauh ini menurut pandangan kami di Komisi 8 masih belum sepenuhnya mengalami keadilan di dalam anggaran misalnya. Ini PR-PR yang harus segera diselesaikan oleh Gusiakut sebagai Menteri Agama yang baru gitu. Baik, Kang Aceh. Kita ke Romo Beni. Romo Beni ini kan Menteri Agama, Gusiakut mengatakan bahwa ingin menjadi Menteri Agama untuk semua agama. Nah, untuk menjadi Menteri Agama untuk semua agama, apa yang harus dilakukan oleh Menteri Agama ini? Ya, pertama-tama ya di Indonesia ini kan semua umat beragama memilih hak dan kewajiban yang sama ya. Persoalan yang paling krusial itu kan pendirian rumah ibadat ya. Itu yang selalu mendapatkan masalah. Maka saya berharap ada repisi BBM, Peraturan Menteri 8 dan 9. Di situ sebenarnya ada persoalan, sebenarnya kalau rumusannya kan secara jelas bahwa rumah ibadat itu sesuai kebutuhan nyata. Di situ ada ibadat permanen dan ibadat keluarga. Di keluarga tidak perlu izin. Tapi problemnya adalah sosialisasi BBM itu tidak masif. Maka tugas pertama bagaimana mengefektitaskan FKUB itu menjadi mintra dari Kementerian Agama. Sehingga semua agama hadir di situ. Kemudian sekarang ini tantangan terbesar adalah membangun narasi di ruang-ruang media publik termasuk media sosial. Karena narasi ini kita kan dipenuhi teroran, kebencian, kemudian anarkisme. Maka ini tantangan yang ke depan. Maka ke depan memang kementerian ini harus mau tidak mau, mungkin nanti harus bekerjasama juga dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ideologi berbangsa bernegara. Bagaimana menjadikan agama itu inspirasi batin adalah ketika agama itu menjadi tempat persaudaraan setiap orang tanpa orang itu merasa hidupnya itu menghadapi ketakutan kecemasan. Istilahnya gustur itu kalau dalam hal kita ini berbangsa bernegara, kita itu seperti makan di meja makan bareng. Urusan agama itu nanti masuk ke dalam bilik kamar-kamar pribadi. Nah perjumpaan-perjumpaan inilah yang harus lebih ditingkatkan di akar rumput. Karena problemnya di akar rumput. Jadi ke depan memang dialog-dialog antar agama itu lebih diintensifkan dan porong komunikasi umat beragama itu lebih menjadi mitra. Nah ini pekerjaan rumah yang paling mendasar menurut saya. Karena kalau nanti porong-porong lintas agama itu efektif, ini akan bisa mengatasi banyak komplik, mengatasi kesalahpahaman, dan mengatasi paham-paham yang salah. Nah ini pentingnya ke depan memang lebih efektif membangun komunikasi akar rumput yang ada FKUB di tingkat kabupaten, kota Madia, dan itu bisa diturunkan di tingkat desa. Baik Romo Beni. Kita ke Kang Aceh sedikit saja. Kang Aceh, terakhir apa pendapat Anda dari statement dari Romo Beni tadi? Ya saya kira ada hal yang paling penting kan sebetulnya adalah membangun harmoni ya. Dan narasi itu menjadi sangat penting karena salah satu penyebab dari munculnya berbagai macam pandangan yang menimbulkan narasi kebencian yang didasarkan pada pemahaman yang sempit itu seharusnya memang dibangun berdasarkan atas pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pemahaman keagamaan. Jadi semangat moderasi beragama itu harus terejawanta bukan hanya di dalam sikap dengan kerukunan umat beragama tetapi juga harus ditunjukkan dengan adanya pandangan dalam pikiran kita. Nah oleh karena itu soal tadi bagaimana membangun narasi saya kira sudah seharusnya kementerian agama paling depan untuk menyampaikan berbagai macam narasi-narasi yang positif yang tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan pandangan masyarakat terkait dengan pemahaman keagamaan. Baik, baik. Terima kasih Kang Aceh dan juga Romo Beni telah sharing bersama kami di Prime Time News. Terima kasih telah menonton!